Intro Halo, ketemu lagi di Nesa Vlog Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Kali ini kita akan bahas ikan predator, picok bas, makan pelek, caranya gimana? Ayo ikuti liputannya, jangan di skip! Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya bersama Laihan, ya teman-teman sering lihat di pasar rakyat negara, biasa saya liput Gimana kabarnya nih? Baik om Baik ya, kebetulan Laihan ini bawa ikan nih Buat kesenan ya Buat kesenan Biasa kita bahas tentang ikan pibas Nah, ikan pibas itu banyak banget nih Banyak jenisnya Kalau paling tinggi, urutannya apa? Kastanya lah dibilang itu, apa aja dulu sih? Kalau kasta kan tergantung dari boomingnya ikan sih Sekarang yang lagi booming kan Pogo Pogo? Terus punya Terus temensis Temensis Sebenernya temensis itu bukan buah yang paling tinggi atau gimana? Temensis untuk ukuran yang paling besar sih Paling besar ya? Biasa 1 meteran ya? Iya Karena dia roket yang paling... Ya untuk ukuran saiz kecilnya pun dia panjang bodinya ya Panjang temensis Dan bentuknya juga cakep lah di mutiaranya ya Buat mutiara marking Ya kalau sekilas emang penghobi sih emang lihat pasti cakep Tapi untuk sekarang kan orang juga lagi booming intermedia Intermedia Nah Terus setelah itu ada Singu Singu Ya Binima Binima Orinoko Orinoko Azul Azul Calberry Calberry Terus Ama Mono Paling rendah Mono katanya Tapi bukan berarti Bukan berarti ikan kasta rendah dia gak ada harga Mono pun kalau markingnya bagus Bagus Dari pakan, dari treatment atau apapun Kalau orang suka Harga tinggi pun orang pasti beli Pasti beli Ya itu Mono Nah sekarang kita ngebahas tentang Singu 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 itu ada yang silangan juga di pasaran ya Singu ada yang disilang ama Orinoko Ada yang disilang ama Broko Broko Nah itu kalau di marking itu perbedanya dimana sih Kalau Singu di Orinoko dia ada garis Vertikal horizontal tiganya kelihatan Oh ya garisnya ya Garis dari Orinoko nya Nama Singu dia punya vertikalnya Singu pure nya sendiri gimana itu? Kalau Singu pure nya itu vertikal doang ya Garis lurus tengah doang ya Oh tengah doang Iya Oh iya iya Kalau itu bari Kalau Orinoko Dia sama Singu Jadi vertikal horizontalnya ada dia Ada Nah Kalau tadi sama Broko Kalau Broko dia ada yang vertikal horizontal Ada yang vertikal doang Terus dia ada yang parkingnya jadi Kayak jenis Orinoko Dia punya mutiara aja Nah ini saya ada ori pure Tapi gak tau ada yang katanya temensis Ada yang bilang ori singu Ada yang dibilang singu Iya ada yang singu gitu ya Nah Dari kecil ya Kecil itu dibilang ori singu Singu ya Singu pure lah gitu dibilangnya Saya besarin pakai pelet Nah pakai pelet dia mau Nah melatih peletnya itu Emang dari kecil ya Gimana pun juga Kalau dilatih dari kecil Pasti mau gitu Ya otomatis dia Kalau biasa dia makan pelet Gak makan ikan hidup Dia tetap makan pelet Walaupun besar juga ya Iya Udah besar juga Cuman untuk warna Pasti lebih keluar pakai pelet Nah ini pakai pelet yang Kita bahas Kenapa pakai pelet itu Warna lebih keluar Karena pelet itu kadang Mengandung Buat protein Dia punya Buat color richnya dia ada Asasantinnya juga ada Berarti kebutuhannya Di sana lengkap ya Di pelet dia Lebih lengkap sih Untuk vitamin ya Dibanding dengan Pakan hidup seperti Ikan emas Ikan emas Cerai Udang Dia sendiri berarti Nah ini saya pakai pelet ini Hasilnya itu Apa ya Keluar semua itu ya Buat warna mutiara Mutiaranya Kalau buat pakai pelet Ya sama aja Kayak pakai udang sih ya Untuk warna atau mutiara Pasti keluar Untuk pelet ini Cara melatihnya gimana Biasanya di Glenn Untuk buat bebas Biasa melatih Biasa kan kita Kalau masih burayak Otomatis kan pakai Cacing sutra Cacing sutra Puasa Puasa 2-3 hari ya Iya Kalau dia udah biasa Makan pelet Otomatis dia akan Makan terus Kalau pakai pelet Itu Ukuran itu Dipakai untuk pelet Gini apa ini Buat ukuran Pasti kalau misalnya Tergantung size Bebasnya ya Kalau ukuran masih 4-5 cm Dia pakai Kayak gini Pakai Vibra Beach Dia ukurannya Untuk ukuran 4-5 cm Dia masuk untuk Pakan peletnya Kalau untuk Size-nya udah agak besar Dia bisa pakai Blood Red Perot Buat mengangkat warna Ini untuk ukuran Kurang lebih 8-10 cm Dan kalau Size udah besar Untuk pertumbuhan Berarti ya Untuk pertumbuhan Lebih besar Dia udah ukuran Dari 4-10 cm Pakai Saki Hikari Dari Hikari Dari Hikari Semuanya dari Hikari Jadi kalau Untuk pertumbuhan itu Emang pakai Grow Grow floating-nya Dia bagus Untuk pertumbuhannya Itu Kasih pakannya Gimana Kalau buat Pakan sih Otomatis Kalau misalnya Kita gak ada Kesibukan Seperti hari libur Atau Kita kerja dari rumah Biasa kita kasih makan Sehari 3 kali Sehari 3 kali Tapi dengan Skala bertahap aja Pagi Siang sore Gue ini pernah Coba nih Biar cepat Jadi dikasih Nge-pushnya itu sering banget Ikannya mati Nah itu Namanya Overfeeding ya Jadi banyak kesalahan dari Penghobis yang baru Seperti itu kali ya Banyak Kadang kan orang juga Karena 1 Filtrasinya kurang Yang kedua Overfeeding Ikan biasa Makannya dikit Dikasih banyak Otomatis dia makan Sampai Perutnya gak mampu Gak mampu lagi Nah Kadang ketika dia Udah gak mampu Menampung makan Dia kekurangan oksigen Kalau di kokbah Sebabanyakan Jadi kebanyakan juga Mangap dia Kekurangan oksigen Dia mangap Semua Jadi akhirnya Tepar Akhirnya kurang-kurang oksigen Atau Sirkulasi kurang Air juga Terlalu banyak Amoniak Karena dia juga Melakukan Buang kotoran Jadi Banyakan pada Celeng Gak tau Mati Jadi memang kita harus Rajin bersihin juga Kotoran ya Ya untuk kotoran Biasa kita sifon aja Sifon Jadi Pengalaman saya ini Ini kejadian pertama Dulu karena pakai Pahas cabek Pakai cabek Karena pengen Cepet gede Hepus Saya pikir Cabek yang beracun Mati semua itu Ada 100 ekor Pertama sih mungkin 50 ekor Mati Terus besoknya Mati lagi semua Saya pikir Cabeknya beracun Ternyata itu Pemasaran ya Terlalu banyak Terlalu banyak Overfeeding biasa Dari pakan Ini pengalaman Teman-teman ya Jadi Jangan terlalu banyak banget Ngasih makan Nah Kalau untuk Singu Singu itu Dimarking Menangnya di apa sih Itu Singu Untuk Yang buat purenya Lebih Lebih suka Di warna Warna Iya Warna Warnanya Lebih kuning Merani Kuning hijau Merani stick Tapi dia memang Ada Apa Mutiaranya Gimana itu Kalau mutiara itu Di kas Kasnya singu Apu kan Sebenarnya Kalau singu Sudah ukuran 30 Dia sudah Tidak ada Mutiara Oh Hilang Mutiara Mutiara Hilang Dia Dominan Ke warna Ijau kuning Dia Ke hijau kuning Nah Untuk makin Tengahnya Galisnya Tetap ada Dia Tidak bakalan Hilang Galis tengah Oke Lai Biasanya Kalau dipibas Penyakit Yang Di Alami Pibas Penyakit apa Kebanyakan Overfeeding Amoniak Ketika dia Amoniak tinggi Air kotor Kebanyakan Nyerang Langsung ke Mata Ke Cloth Eye Oh Jadi Kalau Cloth Eye Amoniak Atau Air kotor Iya Nah Kalau untuk Menanganinya Seperti apa Kalau Cloth Eye Kalau Dibat Rabun Iya Kalau Cloth Eye Masih Tipis Menangan Nanya Otomatis Sering WC Ada Obat Kebanyakan Paling Orang Pakainya Acryflavin Kokol Garam Tapi Kalau kita Pribadi Kebanyakan Ganti air Sehari Dua Kali Minimal Sehari Sekali Selama Pergantian Air Itu Untuk Pengurangan Airnya Tidak Terlalu Banyak Jadi Berapa Itu Berapa Satu Per Tiga Sudah Sudah Oke Seperti Tiga Dari Air Sering Sering Ganti Air Buat Mata Lebih Cepat Normal Saya Sering Itu Ikan Saya Sudah Mulai Putih Sudah 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 Kalau Dia Masih Belum Pecah Masih Ada Harapan Itu Normal Ketika Dia Sudah Pecah Otomatis Buta Saya Pernah Ada Satu Jadi Pasangan Pasangan Yang satunya Sudah Putih Sudah Mulai Pecah Yang satunya Ini Masih Bening Saya Biarin Aja Ternyata Yang sudah Pecah Mati Ini Saya Biarin Aja Ternyata Besok Kena Menular Apa Bagaimana Karena Faktor Air Biasa Kalau Air Sudah Jeleh Otomatis Pibas Itu Paling Rentan Di Mata Kebanyakan Pada Cloud CE Mungkin Ada Cara Lain Untuk Ngobat Kalau Sudah Sudah Buta Sudah Pecah Sudah Sudah Tidak Bisa Ngebat Maka Dia Sudah Sampai Besar Pun Kalau CE Tetap CE Dia Katarak Namanya Katarak Tetap Sudah Jelek Lihatnya Ya Kecuali Buat Indukan Kalau Semen Buta S1 Masih Bisa Lihat Pibas Cewek Cowok Masih bisa buat breathing Apalagi kalau di Orinoco Markingnya bagus Buat indukan tidak ada masalah Berarti dia menular Tidak menular Buat CE tidak menular Masalahnya cuma di air Kalau air kotor Otomatis dia CE Penanganannya gampang Simple, cuma kita sering ganti air Itu teman-teman Banyak teman-teman juga Mungkin yang penghobis Ika Pibas ya, matanya CE Jadi Kayak udah rabun Apakah dia bilang Clot eye Ada putih-putih di selaput mata luar Jadi Matanya udah putih-putih Kadang-kadang Mau diapain Nah itu caranya harus Teringganti air Selain itu kalau jamur itu gimana? Kalau jamur ya Biasanya kita memakai WS WS ya Paling main di heater aja ya Di heater Di heater dan di garam Kalau ada yang bisa Pakai Pomet Boleh dikasih pomet Ada yang mau pakai akrib flavin juga dikasih Boleh dikasih akrib flavin Bukan Pibas pada mojok biasa Itu berarti airnya kurang bagus Kurang bagus berarti di airnya Iya Jadi Dalam posisi ini Biasa Pibas kan Mencar dia Terenang kiri-kanan Kalau dia semen mojok Di pojok kiri Ke kanan Atau pojok depan Berarti kualitas airnya Kurang bagus Kurang bagus Harus WC Harus WC Dan dikasih heater Dikasih heater Biasa WS Kalau kayak gitu Kalau udah mojok udah pasti kena WS Biasa Saya berapa kali teman-teman tuh Yang inbox ke DM ke IG Om Saya sering banget nih beli Apa Pibas mati Terkadang mojok Diam aja Ini kenapa sih Gitu Ya mungkin karena Airnya kurang bersih Selain Penyakit itu Ada lain gak Ada yang lainnya Pibas sih gak ada ya Buat penyakit lain gak ada Tapi kalau Kalau ada yang tiba-tiba Mati sendiri Karena itu Kenapa itu Kalau dia tiba-tiba mati Biasanya dari Ingseng udah Berjamur dia Berjamur Dari pakan Oh tetap dari pakan Di potoran juga kali ya Jadi dari pakan Misalnya dia Pakannya Gak Gak bagus Atau dia makan Kayak kemarin Ada Musima kayak si Youtuber juga Dari Pakan Di formalin Bisa itu Kalau Pakai Pakan Lele potong Atau apa Oh gitu Bisa Kayaknya kan Kita juga punya temen Kadang kan Pakan lu Biar lebih hemat Pakai apa ya Lele potong Oh gak Pakai ikan Pasar Karena ikannya di formalin Banyak sekarang Jadi kita pun Kalau lihat Udang Ikan Kita diemin aja nih Misalnya setengah jam Gak ada semut Gak ada laler Nah itu biasa udah Di formalin Semut aja gak mau nempel Dimana Kasih makan ikan Pernah ada pengalaman gak Ikan mati Itu penyebabnya Mungkin Kematian massal Oh Biasa kalau matian massal Kesalahan dari ini Biasa dari filter Bentar aeratornya copot Atau listriknya mati Kita kan Gak tau juga Kalau lagi keluar Toto lihat ikan udah pada Tidur Saya lihat itu di Facebook Pernah Ikannya berjejer Iya Banyak lah om Itu mah Kita pemain Hobi-hobi ikan juga Kalau emang Lagi keluar Gak bisa tau Filter copot atau apa Listriknya gak bener Banyakannya Pulang-pulang udah lihat Udah mati Jadi setiap hobis itu Ada pengalaman tersendiri Kalau ikan mati Bukan berarti hobis itu sendiri Lalai Atau Seperti apa gitu Ya emang udah Emang ajalnya bukan milik Dajjal udah bikin milik Jadi kita gak perlu nge-bully ya Iya Kadang ya Gimana ya Kita dapet ikan bagus pun Orang mau Kadang kita gak jual Toto mati Sama pengalaman saya Baru hari ini juga Nah itu teman-teman Ada pengalaman juga Saya itu Ada Fibah FB Udah ada yang nawar Gak saya lepas Baru hari ini mati Asum disaksikan Emang nasibnya berarti Bukan milik Mau kasih coba pakan Makaseren Oh iya Yuk kita lihat ikannya Di sana Ya boleh Nah ini teman-teman Saya ada Fibah Masih Ukuran berapa ini 5 ya Ukuran 5 5 cm 5 cm Nah ini kita pake pakannya Dengan Fibrabit Fibrabit Ya Ini Kita coba Nah itu dimakan itu habis tuh Jadi kalau Mau coba-coba Teman-teman Dengan makan Pelet Ini harus dipuasain dulu 2-3 hari Baru kasih coba pake Pelet Fibrabit Biasa akan pake cabek Kalau mau diselang-seling juga Masih bisa pake cabek Nah kalau Yang pake Ini Apa? Pake cere itu Sering mati Itu kenapa itu? Kebanyakan Belum di Ini ya? Karantina Cerenya Belum karantina Iya Mungkin dari perairan Perairan yang dicari Cerenya itu Ada Limba Atau apa Kadang Penyakitnya dari situ Masih banyak kotorannya ya Kalian di karantina Iya bener Biasa karantina berapa lama Biasanya Kalau Ceren-ceren Gout Itu Kan banyak Iya Paling cepat Satu hari Satu hari Kalau paling lama Sampai dia hidup aja Oke Nah yang ini Ada Ini saya bilang Tadi ini Singgup Nah Ini singgup Kalau dihitung Jenis apa nih? Singgup apa nih? Kalau ini Kalau saya Pribadi ya Hybrid ya Jatuhnya ya Hybrid? Iya Karena kalau singgup Pure Warnanya pun Puni Melani Iya Kalau ini kan Ada SD Nah ini Saya coba Pake-Pake Pelet nih Waktu itu Dari yang kecil Sampai Ya sekarang ini Yang pake Yang besar Ini pake Untuk Sakihikari Sakihikari ini Untuk Growing-nya Jadi untuk Pertumbuhan Cepat nih Pakai dikit aja Nah ini nih Sakihikari Coba Coba Pakai pakan ini Jadi Kelihatan banget Keluar banget Cerah ya Mutiaranya Cerah ya Nah ini fungsi dari Kandungan yang ada di Pelet ini Oke 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 lah ya Tadi kita sudah Kasih pakan Itu Bibahnya Ternyata Makannya juga Nggak jauh beda Dengan makan Pakan hidup ya Sama Sama Ya nggak jauh beda Produk-produk Kikari ini Emang Menghasilkan Ikan yang bagus Dan ikannya cerah Ya Warna semua Karena semuanya juga Ada di Kandungan Pelet ini Setiri Oke lah Terima kasih nih ya Oke Sudah Bisa main kesini Bisa ngobrol Tentang Bibah Mungkin nanti kita Bahas jenis lain lagi Boleh Ya Buat teman-teman Yang Berminat Cari ikan bibah Bisa sama Lai Boleh Lai Nomornya apanya Lai Berapa Lai Kontak 0899 8828 978 Biasanya Main Di ukuran berapa Tergantung ya Kalau kita lagi Banyak bura ya Kan Ukuran 1 Ini udah kita jual Kadang kalau Emang barang Lai Susah Kita main di ukuran 4 in Tapi kalau di atas Itu ada juga ya Di atas Apa Di atas 10-20 Ukuran 20-30 Ada Karena kita kan juga Nge-keep juga ya Iya Makanya untuk Ses-ses besar Ya Kita buat indukan ada Buat nge-keep juga ada Iya Ya teman-teman berminat ya Dengan kita Tiba Jadi Live Bisa kontak Nomen di bawah sini Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Like dan Comment Subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe Yayalah Ikan Dias Indonesia Oke Dalam Eta Afro Sub indo by broth3rmax